Pemerintah dikabarkan akan menerapkan skala prioritas pengangkatan tenaga honorer di Indonesia untuk menjadi pegawai negeri sipil. Tenaga honorer yang usianya paling tinggi atau masa pengabdian paling lama akan didahulukan untuk diangkat menjadi PNS. Tentu saja proses pengangkatan ini tidak dilakukan secara Jumat-Jumat. Berikut ini syarat dan batas usia terendah honorer yang bisa menjadi PNS. Pertama, setiap honorer yang memenuhi syarat pengangkatan harus mengikuti seleksi menjadi CPNS terlebih dahulu. Dikutin dari kontan.co.id, hal ini sesuai bawa dari PLT Kepala Biru Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RW Muhammad Aferus. Proses pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara akan dilakukan melalui seleksi sebagaimana proses penerimaan CPNS pada umumnya. Namun, tidak semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS. Kemenpan RW menetapkan ada kategori tenaga honorer apa saja yang bisa dijadikan PNS. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini diprioritaskan bagi tenaga buruh, tenaga kesehatan, tenaga penyumbuh pertanian, perikanan, penerakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Persyaratan selanjutnya, tenaga honorer berusia maksimal 45 tahun dan mempunyai pasang kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus akan menyatakan prioritas pertama dalam skipil pengangkatan menjadi PNS. Usia terendah honorer yang bisa diangkat menjadi PNS adalah 35 tahun dan kerja 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus. Sedangkan tenaga honorer bagian lainnya terancam menjadi outsourcing. Saat ini setidaknya 12 jenis tenaga honorer yang tidak memasuk kategori untuk diangkat menjadi PNS. 12 jenis itu yakni klinik servis, petugas keamanan, peramu tamu, sopir, pekerja lapangan, perakih, pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam penjaga pintu air, dan operator komputer. Diketahui bersama status tenaga honorer di pemerintahan Indonesia akan segera dihapus pemerintah pada 2023 pendatang. Pemerintah diketahui hanya akan fokus merekrut pegawai dengan perjanjian kerja atau PPPK pada tahun 2022. Terima kasih telah menonton!